Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih kepemumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100 ribu, langsung otak aja karena pendaftarannya ditutup akhir Desember 2022. Nah ini aktifnya grup adalah bulan Januari guys. Nah ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misalnya Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah lihat dulu itu video di atas. Oke kita lanjut ke videonya Mas Bro. Sembilik Mas Bro, kembali dengan kita di Fajar Deli dan kali ini kita membahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 28. Nah ini udah mau habis guys tahun 2022. Apa pencapaian Mas Bro di tahun ini? Semoga lebih baik dari tahun 2021 dan semoga aja di tahun 2023 lebih baik lagi dari tahun 2022. Nah bagi teman-teman yang mau gabung STS 17, kita masih open sampai akhir tahun guys. Nah ISG hari ini mantap sekali, naiknya tebal. Tapi ada yang disayangkan ya. Kenapa? Kenaikan IHSG yang hari ini yang sangat tinggi itu tidak dibarangin dengan volume yang besar. Artinya hari ini itu sepi sebenarnya. Cuman IHSGnya hijau. Nah kalau seperti ini sih belum santai gitu ya. Karena asingnya juga masih net sale untuk hari ini guys. Nah semoga aja apa nama IHSG kalau besok koreksi yang gak dalam-dalam amat lah ya. Atau mungkin makan jebol ke 7 ribu. Nah itu adalah doa kita semua guys. Ini mentok di MA200. Nah semoga besok jebol ya. Untuk IHSG. Nah kita lihat di sini. Sorry, sorry. IHSG itu net sale 284 miliar ya guys. Oke kita akan lihat trading kita hari ini. Yang pertama adalah ases. Nah ases ini kan kita hanya bahas aja ya guys. Nah kita lihat di sini untuk ases. Ya gimana? Seperti ini. Sepertinya berat ya. Nyembusin MA50-nya sesuai yang kita bahas kemarin ya. Kalau misalnya tembus nah baru dia target ke 700. Tapi kita lihat dulu besok di ases ini. Apakah dia masih hijau atau malah koreksi ke dalam. Oke kita lihat yang telah ada kiosk. Kiosk di sini. Klosingnya merah tapi ini cuan guys. Nah kita lihat di sini dari chart 3 menit di kiosk. Nah ini guys. Ini adalah tanggal 27. Mana tanggal 27? Ini. Tar. Tar. 26, 27. Nah ini guys ya. Di sekitar sampai jam 10. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya main kiosk nih guys. Di jam 9 sampai jam 10 itu masih bisa ambil di sini. Di 2.30. Jual di 240. Ini cuannya lumayan guys. Mungkin sekitar 2 sampai 3 persen tuh kiosk. Tapi bagi teman-teman yang masih ngehul kiosk sampai jam 10. Lebih 10. Kena ARP. Kena bantingan di sini guys. Oke. Kalau kiosk ya cuan bungkus ya. Jangan disimpan-simpan. Oke selanjutnya adalah seger. Kita lihat seger di sini. Kita balik lagi ke hari aja. Nah kita lihat di sini seger ya. Doji guys. Doji ya. Bagi teman-teman yang belum cuan ya. Semoga aja besok ya. Untuk si seger ini. Tapi kalau teman-teman yang cuan TV sih saya didapet ya. Oke. Terus selanjutnya adalah saham KDTN ini yang melempem ya. Melempem guys. Tuh malah balik lagi ya. Tapi fallnya kecil sih. Kalau feeling saya besok mungkin aja bisa kebalik ke harga 1.45 lagi. Jadi masih hold aja untuk KDTN. Nice. Terus selanjutnya adalah MKTR. Kita lihat MKTR. Jelat. MKTR cuan guys sempat nyentuh ke 1.42 ya. Jadi beneran cuan nih untuk si MKTR sampai ke target kita di 1.42. Terus sini. Sini ini saya cuan nih. Saya ikut kalau sini. Jebret. Nah ini cuan tipis banget. Sampai ke 865. Ya untuk si sini. Terus selis juga cuan. Saya ikut juga si selis. Nah cuan di harga sekitar 298 ya. Tapi bagi teman-teman yang ngasih ngehold sampai akhir ya. Ini loss gitu ya. Oke terus Piccolo. Piccolo. Kita lihat Piccolo disini cuan sempat nyentuh ke harga 288. Tapi closingnya merah ya. Ini mas perlihat skandal shadownya. Ini di sekitar jam 10 mungkin. Ini sempat naik ke harga 290. Nah oke. Semoga aja rekom besok lebih menarik daripada hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah United Tractor. Nah. Wntr ini kita lihat seperti ini guys. Nah ini sepertinya udah mulai sideways. Ini bagi teman-teman yang kalau menurut saya sangkut di harga 29.000-30.000 kan banyak nih. Nah ini kemungkinan besar bisa averaging down untuk saat ini ya. Bagus-bagus dapat 26.000 kurus gitu ya. Nah itu oke banget. karena UNTR ini kayaknya mau lepas landas nih guys ya targetnya terdekat ke 27.600 lah target terdekat dari United Tractor nah kita lihat disini untuk UNTR apa yang terjadi ternyata ada si ZP nah ZP ini tukang guyur ya kita lihat disini untuk ZP lihat tuh ZP itu ngeguyur terus saat si BK ini akumulasi ZP ngeguyur nah makanya saat BK beli ZP jual beli ZP jual nah tapi sekarang keadaannya berbeda ya jadi ZP malah ikut beli ya BK nya ngejual dikit ya ya beli si ZP mulai akumulasi dan semoga aja besok BK dan ZP beli nah itu membuat UNTR naik lumayan guys next ini yang jadi triggering ya bahwa ZP ini mulai masuk lagi dan untuk apa namanya profit dari UNTR wow mantap sekali guys disini dari 7 triliun ke 15 triliun artinya naik 2 kali lipat ya di 2022 artinya nanti dividen dari UNTR itu akan sangat gede waktu itu di bulan April dividen UNTR itu sempat nyentuh ke harga 30 ribu dan disini ada dividen interim sempat nyentuh ke harga 34 ribu nah itu profit tahun 2021 dan separuh 2022 kalau misalnya profitnya double harusnya dividen dari UNTR ini bakal akan sangat gede jauh lebih gede daripada yang disini nah ini bulan April kalau menurut saya sih UNTR ini bisa ngeswing sampai nanti pembagian dividen guys ya targetnya mungkin di atas 30 ribu atau 32 ribu lah harusnya sih ngehit ke situ kalau mau bagi dividen dan harusnya dividennya jauh lebih besar daripada tahun kemarin karena pendapatannya kan double seperti itu guys ya untuk UNTR oke target terdekat ya seke 27.600 lah itu target terdekat bagi teman-teman yang ingin swing UNTR enaknya ngambil dimana UNTR? ya di 26 ribu 26 ribu kurus nah itu udah oke nanti harga yang sekarang juga menurut saya sih cicil juga udah bisa next kita lanjut yang kedua adalah saham dari MPPA MPPA ya matahari apa nih matahari putra prima fundamental seperti ini guys jadi MPPA itu saham dengan fundamental yang sebenarnya kurang bagus tapi enak di tradingin guys jadi saham gorengan ya Marspor harus hati-hati si MPPA nah kita lihat MPPA disini ada lore BK nah ada BK di AVG 137 nah sekarang closingnya di 134 nah ini besok sangat berpotensi lagi mungkin ke 140 lah ya walaupun tadi sempat jatuh ke 144 soalnya kita lihat disini untuk MPPA nah BK ini punya ya 136 137 lah kita lihat lagi lebih disini ada AK juga di 150 BK ternyata kalau kita lihat dari tanggal 5 Desember ini ternyata ada AK juga di AVG 150 nah ini potensi banget untuk ke arah itu guys MPPA guys kita lihat MPPA wow spread nah disini doci sepertinya volumenya juga lumayan besar kalau feeling saya sih mungkin aja dia mau naik lagi ya seperti itu guys mungkin nyentuh ke 150 lah di AVG nya si AK lah ya gak usah ke 190 ya terlalu tinggi ya nah disini guys set 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 way aja dulu disini ya buat kita tak tok seperti guys untuk MPPA ini dah akumulasi sih harusnya sih udah ada support disini ya mentok guys oke kalau garis CL maybe disini guys ini ya jadi 130 lah itu batas toleransi penurunan MPPA besok jadi kalau turun dari 130 lah master bisa CL dulu tapi feeling saya sih besok harusnya naik ya karena kita lihat disini juga AK juga di 150 si apa namanya BK juga di 137 ya minimal besok 140 lah 137 sampai 140 lah targetnya kesini guys disini nah master bisa tak tok besok ya di MPPA dan harusnya besok rame karena hari ini falanya juga lumayan oke kita langsung bahas yang nomor 3 adalah Becap nah ini Becap juga udah rebound sepertinya guys kita lihat Becap closing di 86 dan disini closingnya ada di kiri disini ada ZB YB ZP dan KK kalau kita lihat disini si retailnya itu jualan ini bid playernya beli seperti itu guys untuk si Becap kita lihat fundamental Becap juga lumayan oke PBV masih 0,6 profitnya naik 3 kali lipat ya equity juga naik lumayan banyak jadi istilahnya disini profit dari Becap ini lagi bagus-bagusnya guys kita lihat dari candlesticknya ya nice nah Becap ini jebol MA20 makanya saya masukin rekom ya jadi Becap ini udah nembus MA20 terakhir nembus yaitu disini waktu downtrend di harga disini seratusan dan sekarang beda ya sekarang harganya 80-an sih mungkin aja akan seperti ini guys wow mantap ya cat-cat-cat gitu ya atau mungkin seperti ini mimpi mimpi indah mungkin seperti ini guys cat-cat-cat sampai ke 140 enggak sih target saya sih enggak sampai ke sini ya terlalu tinggi ya mungkin targetnya ke MA ini dulu guys MA MA50 disini juga ada support disini guys di sekitar harga 93 nah ini targetnya saat dia nembus MA20 ya berarti targetnya ke 93 sampai 94 di MA50 nya itu target dari Becap guys disini guys nah 93 sampai 95 kita lihat dari sini guys dari tanggal 1 Desember ya nah itu saat di support kita lihat ada ZP di 79 wow ternyata ZP ini yang akumulasi PD di 84 CC di 85 nah ini top bayarnya rata-rata ternyata udah AVG down ya kita lihat lebih lama lagi dari bulan Oktober ternyata ZP di 89 PD di 100 artinya apa? top bayarnya ini terus akumulasi ya makanya sahamnya itu enggak turun jadi istilahnya memang sahamnya diguyur yang ngeguyur itu adalah AI gitu ya nah ini ngeguyur tapi si top bayar yang sangkut disini itu AVG down terus makanya sahamnya enggak dibawa turun lebih dari 78 nah ini potensi naik guys mungkin target terdekat ya ke tadi ya ke harga 93 sampai 95 disini bahkan si PD di 100 JP di 103 terendah yaitu ZP di 89 ya besok hit kesinilah 89 sampai 100 lah atau mungkin ngehit langsung ke 93 nah itu target dari Becap guys oke kita lanjut yang selanjutnya adalah ASLC guys oh ASLC ASLC disini wow mantap candle nya guys bentuk nah ini profit nya masih minus ya kita nunggu quarter 4 nya sih sebenarnya ASLC harusnya sih bagus ya kita lihat disini ASLC ada AZ guys ada KK dan MK di AFG 129 si AZ KK 128 si MK di 128 semuanya di atas ya semua di atas harga close kita lihat dari setanggal 5 aja ada PD 129 LG 130 ya jadi top buyer nya sangkut di 130 kita ada disini spread no oh ya sangkutnya bener ya jadi top buyer nya sangkut 130 mungkin besok jadi target kesitu ya begitu mau mengikut SL bisa ambil 125 126 TP di sekitaran 130 sampai 135 malah target dari ASLC nice kita lanjut part 2 guys peace kemudian selamat menikmati kemudian